Cersil kisah tiga negara jilid empat. Ketika masuk ke dalam kemah Yuan Su, San Jian berkata, Dang Zuo dan aku tidak punya masalah pribadi tetapi aku mempertaruhkan nyawaku dan nyawa orang-orangku di dalam perang ini agar aku dapat membersihkan kekaisaran ini dari pemberontak tetapi kau, mendengar saran dari penasehatmu yang bodoh itu membuatku kalah dalam perang sebelumnya. Bagaimana kau dapat menjelaskan hal ini Jenderal Bentak San Jian sambil mengeluarkan pedangnya di hadapan Yuan Su? Yuan Su yang kebingungan dan ketakutan, tidak mempunyai kata-kata untuk membalas dia memerintahkan menghukum mati penasehat yang menyarankan tindakan itu untuk menenangkan San Jian. Lalu tiba-tiba datang utusan kepada San Jian Tuan, ada utusan dari benteng musuh ingin menemuimu, dia telah ada di dalam kemah tamu. San Jian lalu menegalkan Yuan Su dan kembali ke kemahnya di mana dia menemukan bahwa tamunya adalah Li Jue salah seorang Jenderal Dang Zuo. Ada apa kau datang menemuiku? Tanya San Jian. Li Jue berkata kau adalah salah satu orang yang tuanku sangat kagumi dan hormati, dan dia mengutusku untuk merencanakan persatuan di antara dua keluarga dia berharap bahwa putrinya dapat dinikahkan dengan putramu. Apadang Zuo, pemberontak itu perebut tahta aku hanya berharap dapat menghancurkannya sembilan generasi ke bawah sebagai tanda terima kasihku kepada kekaisaran pikirmu. Aku mau bersekutu dan menjadi satu keluarga dengan orang itu, aku tidak akan membunuhmu walaupun aku mau, tetapi pergilah dan cepatlah sebelum aku berubah pikiran. Serahkan bentengmu itu dan aku akan mengampuni hidupmu jika tidak aku akan menggiling tulangmu menjadi bubuk dan akanku cincang dagingmu dan kuberikan pada anjing. Li Jue langsung lari ketakutan sampai dia lupa membawa senjatanya yang tertinggal. Dia kembali menemui tuannya dan memberitahu betapa kasarnya San Jian dan penolakan San Jian terhadap rencana tuannya. Dan Zuo bertanya kepada penasehatnya Liru bagaimana tindakan selanjutnya. Liru berkata, kekalahan lubu membuat pasukan kita kehilangan semangat tempurnya sedangkan pasukan musuh sedang bersemangat. Pasukan garis depan kita terkepung karena pintu keluar dijaga oleh pasukan dari delapan pemimpin, sedangkan di garis sungai Si, San Jian telah menyiapkan pasukannya dalam hal ini keadaan kurang menguntungkan buat kita lebih baik kita kembali ke ibu kota dan memindahkan kaisar ke Chang'an. Lalu Liru melanjutkan, kita dapat berdalih bahwa 1-2 dari garis dinasti Han yaitu yang dimulai dari Liubang telah memerintah di Chang'an sebanyak 1-2 generasi dan 1-2 lagi yang berasal dari Liuxue memerintah dari Luo yang sebanyak 1-2 generasi juga perubahan telah terjadi pada langit dan memerintahkan kita untuk memindahkan ibu kota, sehingga apabila ibu kota dipindahkah ke Chang'an maka tidak ada ik perlu dikhawatirkan. Tanda petik! Dong Zhuo teramat senang mendengar penjelasan Liru ini. Jika kau tidak menjelaskannya, aku tidak akan mengerti. Lalu dengan membawa lubu, Dong Zhuo kembali ke ibu kota Luoyang. Dia memanggil semua menteri dan pejabat istana dan mengumumkan setelah 2 abad memerintah di sini, keberuntungan kekaisaran telah habis dan aku melihat ora yang baik telah pindah ke Chang'an, karena itu aku akan memindahkan pemerintahan ke sana, kalian semua sebaiknya berkemas untuk perjalanan ini. Yang Biao, Menteri Dalam Negeri berkata, aku harap kau memikirkan hal ini kembali daerah di sana banyak yang rusak tidak ada alasannya untuk memindahkan kuil leluhur dan meninggalkan makam kekaisaran di sini. Aku khawatir rakyat akan gelisah sangat mudah membuat mereka gelisah tetapi sulit menenangkan mereka. Apakah kau menentang rencana ini bentak Dong Zhuo dengan marah? Pejabat lainnya, Panglima Besar Wong Wan, didukung oleh beberapa koleganya, pada masa pemerintahan terdahulu, Fan Chong si alis merah, dia memberontak dan telah membakar kota Chang'an sampai menjadi abu dan istana di sana telah rusak. Penduduknya tidak banyak dan daerahnya banyak yang hancur ini sangat salah untuk meninggalkan istana dan pergi ke daerah itu. Dong Zhuo membalas, di daerah timur ini terlalu banyak pergolakan, pemerontakan di mana-mana kota Chang'an dilindungi oleh gunung Yaohan dan Hangu lebih lagi itu dekat dengan Longyou di mana kita bisa dengan mudah mendapatkan kayu, bata, batu dan semua hal untuk membangun gedung dalam satu bulan istana di sana akan dapat direstorasi dan dalam satu THN kota akan kembali utuh jadi hentikan omong kosongmu itu. Lagi Menteri Pekerjaan Ksun Suhwang memprotesnya bahwa itu akan menyengsarakan penduduk tetapi Dong Zhuo tidak memperdulikannya. Bagaimana aku bisa mempertimbangkan beberapa orang biasa apabila mereka mempengaruhi rencana yang mempengaruhi seluruh kekaisaran kata Dong Zhuo. Hari itu ketiga orang yang melakukan protes dicopot dari jabatan mereka dan dicabut semua gelar kehormatannya. Saat Dong Zhuo sudah ingin tidur, dia kedatangan dua orang yang langsung memberi hormat padanya mereka adalah Kepala Menteri Zhou Wubi dan Panglima Penjaga Gerbang Kota Wukyong. Dong Zhuo bertanya apa yang mereka inginkan. Kata Zhou Wubi, kami kesini ingin memintamu membatalkan perpindahan ibu kota. Dong Zhuo membalas, kalian berdua yang meyakinkan aku untuk memberi Yuan Shao posisi sekarang dia telah berubah menjadi pemberontak dan apakah kau juga ikut dengan kelompoknya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi dia memerintahkan pengawal untuk membawanya ke tengah kota dan memenggal mereka lalu perintah untuk memindahkan ibu kota langsung dikeluarkan hari itu juga. Berbicara dengan Dong Zhuo, Liru menunjukkan kita kekurangan uang dan makanan dan orang kaya di Luo yang pada saat ini dapat dijarah dengan mudah ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengkaitkan mereka dengan para pemberontak dan mengambil propertinya. Dong Zhuo mengirimkan 5.000 tentara untuk menjarah dan membunuh mereka mengumpulkan ribuan orang yang ditangkap dengan tuduhan memberontak, lalu memenggalnya dan menancapkan kepalanya pada sebatang tombak dengan bendera bertuliskan pengkhianat dan pemberontak, harta mereka semua diambil. Tugas untuk mengawal rakyat yang berjumlah jutaan orang itu diberikan pada dua general Dong Zhuo yaitu Li Jue dan Guo Xi setiap kelompok terdiri dari beberapa puluh orang saja, dan setiap kelompok dijaga oleh dua kelompok tentara yang mengawal mereka untuk menuju changan banyak sekali dari mereka yang tidak kuat dan akhirnya meninggal dalam perjalanan karena kelelahan, sakit, dan terperosok ke dalam jurang. Dong Zhuo yang para pengawal itu menjarah harta rakyat dan mempermainkan wanita kesedihan para rakyat itu terdengar sampai ke langit. Perintah Dong Zhuo yang terakhir sebelum dia meninggalkan Luo Yang adalah membakarnya. Bakar semua rumah, kuil dan semua hal JGN sampai tersisa apapun kata Dong Zhuo maka ibu kota menjadi lautan api DGN teriakan histeris orang yang masih tertinggal di dalam kota. Dong Zhuo mengirim lubu untuk merampok harta yang berada di makam kekaisaran dan banyak pasukannya yang merampok makam-makam orang kaya dan pejabat seluruh hasil jarahan dari kota, kubuan, istana, kuil-kuil dan semuanya berjumlah ribuan kereta yang berisi emas, perak, permata, entan, sutra dan benda-benda bernilai lainnya. Dengan ini semua serta keluarga kaisar, Dong Zhuo memindahkan ibu kota pada tahun pertama masa pemerintahan kaisar ksian, sekitar 190 M garis miring 191 M. Ratusan ribu orang mati dalam perjalanan perpindahan itu, ratusan ribu lainnya lagi meninggal dalam kota yang terbakar, jutaan manusia terluka kesedihan dan tangisan mereka telah membuat langit menangis. Di musim panas itu tiba-tiba hujan turun dari langit tetapi tidak cukup memadamkan api yang berkobar. Luoyang telah ditinggalkan, General Dong Zhuo yang mempertahankan benteng di Sungai Si, Zhao Chen, mengevakuasi bentengnya, melihat hal ini Sanjian segera merebut benteng tersebut. Liu Beis dan saudaranya merebut benteng perangkap harimau dan karena hal ini pasukan konfederasi dapat masuk ke daerah Luoyang. Sanjian mempercepat gerak pasukannya menuju ibu kota yang sedang terbakar, asap dapat terlihat dari jarak 15 km ketika dia tiba, asap sudah sangat tebal dan kota tertutup oleh asap dan api tidak ada suatu apapun yang hidup, tidak ada burung, anjing, manusia bahkan suara jangkrik di malam hari pun tidak terdengar. Sanjian memerintahkan pasukannya untuk berusaha memadamkan api dan mencari tempat aman untuk membangun kemah. Kau Chau datang menemui Yuan Shao dan berkata Dang Zhuo telah pergi ke barat kita harus mengejarnya secepatnya mengapa kau tidak bertindak apa-apa. Semua teman-teman kita telah kelelahan dan tidak ada yang bisa didapat bila kita melakukan penyerangan sekarang, kata Yuan Shao. Kau Chau berkata momen ini adalah yang paling menyedihkan kekacauan di mana-mana, istana dibakar, kaisar diculik dan seluruh dunia murka dan tidak ada seorang pun yang tahu harus apa kejahatan akan segera berakhir dan sebuah pukulan akan dapat melenyapkan Dang Zhuo untuk selamanya. Kenapa tidak mengejarnya? Tetapi semua pemimpin mempunyai pikiran yang sama di kepalanya dan pikiran itu adalah menunda suatu aksi jadi mereka tidak melakukan apa-apa. Manusia-manusia tidak berharga ini tidak dapat mendiskusikan apapun yang berharga Hardik Chau Chau. Lalu dia dengan enam jenderalnya, Ksia Houdun, Ksia Howyuan, Chow Ren, Chow Hong, Lidian dan Ye Wu Eijing serta 10.000 tentara mengejar Dang Zhuo. Jalan menuju ibu kota melalui Ying Yang, ketika Dang Zhuo tiba, gubernur Xurong menyambutnya. Liru berkata, untuk berjaga-jaga kalau ada pengejaran, akan lebih baik jika kita memerintahkan gubernur untuk mempersiapkan jebakan di luar kota dia harus membiarkan pengejar itu masuk ke daerahnya dan bersiap untuk memutuskan jalan mundurnya, ketika pasukan kita mengalahkan mereka maka itu akan menjadi peringatan bagi ik lainnya untuk tidak mengejar. Lalu Dang Zhuo memerintahkan, Lu Bu untuk menjadi panglima pasukan belakang dan tidak lama kemudian mereka melihat pasukan Chow Chow tiba Lu Bu tertawa kepada pemikiran tajam liru dia mempersiapkan pasukannya dalam formasi bertempur. Kau Chow berteriak, pemberontak, penculik dan penyiksa rakyat, kemana kau akan pergi Lu Bu menjawab, pengkhianat, kata-kata apa yang kau ucapkan itu? Lalu dari samping Chow Chow, majulah Ksia Hong Udun dengan tombaknya Lu Bu dan Ksia Hong Udun bertarung lalu muncul liru dengan pasukannya dari kiri, Chow Chow memerintahkan Ksia Hong Uyuan untuk melawan lalu dari sebelah kanan muncul Guo Xi dan pasukannya Chow Chow memerintahkan Chao Ren untuk melawan pasukan dari tiga sisi terlalu banyak untuk Chow Chow hadapi dan pasukan Lu Bu adalah yang terkuat. Setelah beberapa puluh jurus, Ksia Hong Udun mulai merasa kewalahan lalu kembali kepada Chow Chow lalu Lu Bu memerintahkan pasukannya untuk menyerang, akhirnya pasukan Chow Chow dapat dipukul mundur dan terpaksa harus melewati kota Yinjang. Mereka mundur sampai mencapai daerah perbukitan, saat itu sudah malam dan bulan bercahaya dengan terangnya seolah malam itu. Siang di sini mereka berhenti untuk mengatur barisan tentara ketika mereka baru saja memasak makan malam untuk mereka, tiba-tiba muncul suara-suara teriakan dari segala sisi dan muncul pasukan Gubernur Xurong yang keluar dari tempat persembunyian untuk menyerang. Chow Chow yang kebingungan, langsung menaiki kudanya dan kabur dia kabur tepat ke arah di mana Xurong telah menunggunya ketika melihat Xurong, Chow Chow langsung pergi ke arah lain tetapi Xurong menembakkan panah yang mengenai pundaknya. Chow Chow tetap berkuda dan kabur ketika dia sedang melewati padang rumput, dua prajurit telah menunggunya dan melukai kudanya sehingga dia terjatuh. Ketika dia terjatuh, langsung prajurit-prajurit itu menangkapnya dan dia dijadikan tawanan. Tidak lama berselang datang seorang penunggang kuda memacu kudanya pada kecepatan penuh dan menebaskan padangnya, langsung membunuh kedua prajurit tadi dan menyelamatkan Chow Chow. Dia adalah Kau Hong. Kau Chow berkata, aku telah tamat, saudaraku pergilah, selamatkan dirimu, tuanku, naik ke kudaku cepat aku akan berjalan kaki kata Chow Hong. Kalau bajingan itu kembali bagaimana kata Chow Chow. Dunia dapat hidup tanpa Chow Hong, tetapi tidak tanpa dirimu, tuanku. Jika aku tetap hidup, maka aku berhutang nyawaku ini padamu kata Chow Chow. Chow Hong membantu Chow Chow naik ke kudanya, dan dia berjalan di sampingnya mereka terus berjalan sampai di pinggir sungai, mereka melihat arus sungai itu begitu besar dan di belakang mereka tetap terdengar suara teriakan prajurit musuh. Ini adalah takdirku kata Chow Chow. Aku akan mati. Kau Hong membantu Chow Chow turun dari kuda, lalu melepaskan pakaian perang Chow Chow dan helmnya Chow Hong mengendong Chow Chow di belakangnya dan berenang melawan arus ketika mereka telah sampai ke sisi lainnya, pengejar mereka juga telah sampai ke sisi sungai satunya dan mereka menembakkan panah. Kau Chow yang basah dan kedinginan berjalan terus, pagi menjelang ketika itu mereka telah berjalan 10 km jauhnya dan duduk di bawah pepohonan. Dan tiba-tiba suara keras terdengar dan sekelompok pasukan berkuda terlihat itu adalah gubernur Ksurong yang telah menyeberangi sungai saat ini. Ksia Houdun dan Ksia Howyuan juga datang dengan beberapa alusin tentara. Jangan lukai tuanku kata Ksia Houdun pada Ksurong, yang langsung menerjangnya. Tetapi pertarungan itu sangat singkat. Ksia Howyuan berhasil membunuh Ksurong dengan tombaknya dan pasukan Ksurong lari ketakutan tidak lama. Jenderal Chao Chao Iklain berdatangan sedih dan senang bercampur di dalam hati setiap orang mereka mengumpulkan beberapa ratus tentara yang tersisa dan kembali ke Luoyang. Ketika para pemimpin konfederasi memasuki Luoyang, Sanjian yang berhasil memadamkan api, berkemah di dalam tembok kota tendanya berdiri dekat dengan kuil dinasti pasukannya membersihkan sisa-sisar runtuhan dan kebakaran dan menutup makam-makam yang terbuka pintu kuilnya diganti dan ruangannya dirapikan kembali di ruangan ini. Para pemimpin berkumpul dan berdoa kepada para leluhur Kaisar. Setelah upacara selesai, yang lain meninggalkan Sanjian yang kembali ke kemahnya. Pada malam itu bulan dan bintang dapat terlihat dengan jelas saat Sanjian melihat ke langit. Dia melihat kecerahan bintang di konstelasi deracong. Bintang Kaisar sedang gelap kata Sanjian sambil menghela nafas. Tidak heran, para menteri pemberontak mengacaukan negara. Dia melihat sekelilingnya pasukan dan beberapa orang penduduk tidur di jalanan karena tidak ada rumah lagi, hanya tampak debu berterbangan dan kegelapan di mana-mana ibu kota sudah musnah. Dan air mata pun keluar dari matanya. Lalu prajurit menunjuk arah selatan. Lihat, ada sinar berwarna muncul dari dalam sumur. Sanjian memerintahkan orangnya untuk mengambil lobor dan masuk ke dalam sumur. Lalu mereka mengangkat mayat wanita, tidak terlalu membusuk walaupun tampaknya sudah berada di sana. Berhari-hari dia memakai pakaian istana, dan di lehernya tergantung sebuah bungkusan berwarna merah. Di dalamnya ada kotak dan kunci terbuat dari emas. Setelah dibuka kotak ini mereka melihat cap giyok, berbentuk kotak, 4 inci setiap sisinya di atasnya terukir gambar lima naga, salah satu sisinya telah rusak dan diganti dengan emas di sisi sisinya ada 8 huruf yang diukir berbunyi. Aku telah menerima mandat dari langit, semoga masa pemerintahanku lama dan berjaya. Sanjian menunjukkan ini kepada penasehatnya, General Chong Pu, ia lalu mengenali ini sebagai setempel kekuasaan kaisar. Chong Pu berkata, cap ini adalah sejarah, dahulu Bian Hi melihat burung finex bertengger pada sebuah batu di kaku gunung Jing. Dia memberikan batu itu pada kekaisaran Raja Xiu membelah batu itu dan menemukan giyok pada THN ke-26 kekaisaran Kin, THN 221 sebelum masehi. Seorang tukang giyok membuat setempel dari batu ini, Lisi Perdana Menteri dari kaisar pertama mengukir huruf 2 tadi 2 tahun kemudian ketika kaisar pertama sedang berlayar di Danau Dongting. Badai besar datang kaisar melemparkan setempel ini sebagai tanda persembahan dan badai pun berhenti 10 THN kemudian ketika kaisar pertama mengunjungi Hua Ying seorang tua di jalan menyerahkan setempel ini pede bawahannya dan berkata sekarang ini telah dikembalikan kepada Naga Seng Putra Langit kemudian orang itu menghilang. Tahun berikutnya kaisar pertama wafat kemudian Ziyang, kaisar terakhir dari dinasti Qin, cucu dari kaisar pertama menyerahkan setempel ini pada Liu Bang, pendiri dinasti Hanh 2000 tahun kemudian, karena pemberontakan Wong Mang, ibu kaisar. Waktu itu, Lady Yuan memukul dua pemberontak Wong Sun dan Suk Sian dengan setempel ini dan makanya di salah satu sisinya rusak dan kemudian diperbaiki dengan emas Liu Xiu. Yang merestorasi Hanh dengan menumpas pemberontakan Wong Man mendapatkan setempel ini dihilang dan sejat saat itu selalu ada di dalam istana kaisar. Aku dengar setempel ini telah hilang ketika terjadi kekacauan di istana dengan sepuluh kasim utama yang memaksa kaisar meninggalkan ibu kota. Benda itu hilang ketika kaisar kembali. Sekarang tuanku telah menemukannya dan hal itu akan membawa peruntungan untuk Anda, tetapi Anda tidak bisa tetap tinggal di utara. Marilah cepat kembali ke selatan menuju sungai besar, di mana di sana kita dapat membuat rencana yang besar. Kata-katamu sama seperti iku pikirkan kata Sanjian. Esok aku akan membuat alasan bahwa aku kurang enak badan dan aku akan pergi. Prajurit di situ diperintahkan untuk tidak membocorkan rahasia TP. Salah satu dari mereka adalah pendukung Yuan Shao. Dia berpikir apabila dia memberitahu hal ini pada Yuan Shao maka dia bisa mendapatkan keuntungan. Lalu dia mengendap-endap keluar dari kemah dan mengkhianati tuannya. Dia pergi ke kemah Yuan Shao, menceritakan rahasia itu dan menerima hadiah yang besar. Yuan Shao menyimpan informan itu di kemahnya. Keesokan paginya Sanjiam datang untuk berpamitan. Aku kurang enak badan dan aku ingin kembali ke Changsa. Yuan Shao tertawa dan berkata aku tahu kau terkena penyakit apa. Itu adalah setempel kekuasaan Kaisar ini mengejutkan Sanjian dan dia menjadi pucat. Tetapi berkata apa dasar omonganmu? Yuan Shao berkata, pasukan ini dimaksudkan untuk kebaikan negara dan membebaskan rakyat dari kesengsaraan. Setempel itu adalah milik negara dan karena kau memegangnya, kau harus menyerahkan setempel itu kepadaku. Ketika Dangzuo berhasil dimusnahkan, setempel itu harus dikembalikan pada pemerintah. Apa maksudmu dengan menyembunyikan benda itu? Bagaiman mungkin setempel itu bisa ada padaku? Tanya Sanjian. Aku tidak memilikinya, mengapa kau menuduhku? Cepat keluarkan benda itu, atau yang terburuk akan terjadi padamu? Kata Yuan Shao. Sanjian menunjuk pada langit dan bersumpah, jika aku memiliki setempel ini dan menyembunyikannya biarkan hidupku akan berakhir tidak bahagia dan mati dengan mengenaskan. Semua pemimpin lainnya yang ada di sana berkata, dengan sumpah seperti ini, pasti tidak mungkin dia memilikinya. Lalu Yuan Shao memanggil informanya keluar. Ketika kau mengeluarkan benda itu dari dalam sumur, apakah pria ini ada di sana? Tanya Yuan Shao. Sanjian langsung naik pitam dan mengeluarkan pedang dan langsung membunuhnya. Yuan Shao juga mengeluarkan pedang dan berkata, kau membunuh prajurit itu dan itu berarti telah menghinaku. Di belakang Sanjian, Jenderal Chong Pu, Wang Gai dan Hon Dang maju ke depan, di belakang Yuan Shao Jenderal Yan Liang dan Wen Chou telah siap bertindak dalam sesaat semua orang telah mengengam senjata masing-masing dan keadaan menjadi tegang tetapi pemimpin yang lain berusaha meredakan keadaan dan akhirnya Sanjian meninggalkan pertemuan dia langsung mengepak kemahnya dan kembali ke Changsha. Yuan Shao yang tidak puas lalu menulis surat kepada penguasa daerah Jingzhou kepada Liu Biao agar menghentikan Sanjian dan mengambil kembali setempel kerajaan. Setelah ini, datanglah berita mengenai kekalahan Chao Chao dan mereka SDG dalam perjalanan pulang Yuan Shao mengirim orang dan membantunya ke dalam kemah mereka juga mengadakan perjamuan untuk menghiburnya. Dalam perjamuan Chao Chao berkata sedih. Tujuanku adalah demi kebaikan bersama dan kalian semua orang-orang terhormat mendukungku. Rencanaku adalah agar Yuan Shao dengan pasukan dari Henei untuk mendekati Mengcing dan pasukanku di Aqiao untuk mempertahankan Cenggau. Sementara yang lain mempertahankan Suan Shao untuk menutup jalan ke Huan Yuan dan Daegu dan untuk mengambil lumbung beras dan mengawasi tempat-tempat strategis. Dengan itu daerah ibu kota dapat diamankan. Aku berencana meminta Yuan Shao dari Nanyang untuk merebut Dan Shi dan Xilin dan pergi ke Huunut. Mendukung tiga daerah itu semua bertahan pada posisinya masing-masing dan Janagan menyerang kita dapat meyakinkan orang-orang untuk memusuhi dan Zuo kemenangan dapat menjadi milik kita. Tetapi datang hambatan dan rakyat telah kehilangan kepercayaannya kepada aku dan aku menjadi malu. Tidak ada yang membalas menjawab dan satu demi satu, tamu-tamu itu pergi Cao Cao melihat bahwa yang lain tidak mempercayainya dan hatinya tahu tidak ada hal lain yang dapat dibuat olehnya lalu dia memimpin pasukannya pergi ke Yan Zou. Lalu Gongsun Zan berkata pada Li Ubeis, ini akibat ketidakmampuan Yuan Shao dan keadaan akan segera kacau kita lebih baik pergi juga. Lalu dia pergi juga menuju utara, dipting Yuan dia meninggalkan Li Ubeis dan memperkuat pasukannya sendiri. Penguasa daerah Yan Zou, Li Udei berharap dapat meminjam beras dari gubernur Dong Jun, Kia Omao karena ditolak, Li Udei menyerang kemah Kia Omao dan membunuhnya serta mengambil seluruh pasukannya menjadi miliknya melihat hal ini Yuan Shao juga akhirnya pergi ke arah timur. Dalam perjalanannya ke Changsha, San Jian melewati daerah Jingzhou penguasa daerah Jingzhou, Li Ubiya Oma sih merupakan keluarga kaisar dan berasal dari Sanyang. Sewaktu muda dia membuat banyak teman DGN orang-orang terkenal dan kumpulannya dikenal DGN nama 8 orang hijab. Tujuh lainnya adalah Chen Xiang dari Runan, Fan Pang dari Dunan, Kong Ye U dari Luting, Fan Kang dari Bohai, Tan Fu dari Sanyang, Zhang Jian dari Sanyang dan Chen Zhai dari Nanyang. Li Ubiya Oma berteman dengan mereka semua dia mempunyai tiga orang terkenal yang membantunya memerintah daerah ini. Mereka adalah Kuai Liang dan Kuai Ye Ue dari Yamping dan Cai Mao dari Sanyang. Ketika surat Yuang Shao mengenai San Jian tiba Li Ubiya Oma memerintahkan Kuai Ye Ue dan Cai Mao dengan 10.000 tentara membuat halangan di jalan ketika San Jian mendekat, Pasukan diatur dalam posisi berperang. Kenapa kau menghalangi jalan kami dengan pasukan bersenjata tanya San Jian? Kenapa kau pelayan dinasti Han, menyembunyikan setempel kekaisaran serahkan itu padaku segera dan ku biarkan kau lewat kata Kuai Ye Ue. San Jian yang marah memerintahkan Jenderal Wang Gai untuk maju ke depan Cai Mao dari pasukan Li Ubiya Oma juga maju mereka berdual, tetapi tidak lama bertarung akhirnya Wang Gai memecutkan cemeti besinya kepada Cai Mao, beruntung hanya mengenai pakaian perang Cai Mao, sedikit di atas posisi jantung, sehingga Cai Mao pun lari ketakutan San Jian melihat hal ini segera menerjang maju dengan seluruh pasukannya. Tetapi, tiba-tiba muncul suara gong dan genderang perang dari belakang bukit di situ ada Li Ubiya Oma dengan tentara yang sangat banyak. San Jian berkuda langsung kehadapannya dan memberi hormat kenapa kau, dengan percaya kepada surat Yuan Shao mencoba menyakiti pemimpin dari daerah tetanggamu. Kau telah menyembunyikan setempel kerajaan dan aku ingin kau menyerahkannya kembali jawah Li Ubiya Oma. Kalau aku punya benda itu maka biarlah aku mati dengan mengenaskan. Kalau kau ingin aku percaya, maka biarlah ku periksa barang bawaanmu, jawab Li Ubiya O San Jian terdiam. Dan ketika Li Ubiya O sedang berbicara dengan San Jian, dari belakang bukit kedua muncul pasukan lagi dan ternyata itu adalah Kuai Ye Ue dan Cai Mao yang masih mengejar San Jian sepertinya telah terdesak. Yuan Shao berperang melawan Gongsun Zan di sungai Pan. Pada akhir bab yang lalu diceritakan San Jian Iq telah terdesak, akhirnya memutuskan untuk melawan Li Ubiya O dengan bantuan Wong Gei, Chang Pu dan Hondang. Akhirnya San Jian berhasil lolos dari kepungan. Walaupun telah kehilangan setengah pasukannya San Jian akhirnya berhasil kembali ke daerah selatan dan sejak saat itu San Jian dan Li Ubiya O adalah musuh. Yuan Shao sedang berada di Henai. Dengan persediaan yang menipis, dia mengiring utusan untuk meminjam persediaan dari peguasa daerah Jizou, Han Fu. Lalu salah satu penasehat Yuan Shao, Feng Ji berkata padanya, kau adalah yang terkuat di daerah ini kenapa bergantung pada orang lain untuk mendapatkan persediaan daerah Jizou sangat kaya dan luas. Mengapa kau tidak merampasnya saja? Aku tidak punya rencana bagus jawab Yuan Shao. Kau dapat diam-diam mengirim surat pada Gong Sun Zan dan meminta daerah menyerang. Kau janjikan dia dukunganmu penguasa daerah Jizou, Han Fu pasti akan meminta bantuanmu untuk mengirimkan tentara. Setelah itu kita dapat mengirimkan tentara dan Tuan akan mendapatkan daerah itu tanpa perlu bersusah payah. Akhirnya surat pun dikirimkan ketika Gong Sun Zan membaca surat tersebut bahwa mereka akan menyerang bersama dan membagi daerahnya. Maka dia setuju untuk melaksanakannya. Sementara itu Yuan Shao mengirimkan surat lainnya kepada Han Fu untuk memperingatkan mengenai Gong Sun Zan. Han Fu meminta pendapat penasehatnya Ksun Chang dan Ksin Ping. Ksun Chang berkata, Gubernur Gong Sun Zan di Beiting memimpin pasukan yang besar dan kuat jika dia datang menyerang kita, maka kita tidak akan dapat melawannya terutama apabila dia mendapatkan bantuan dari Li UBS dan saudaranya. Saat ini Yuan Shao adalah I paling berani dari yang lainnya dan dia mempunyai banyak bawahan yang terkenal dan hebat yang mengabdi padanya. Tuan lebih baik meminta bantuan Yuan Shao untuk menjaga daerah ini. Yuan Shao pasti akan memperlakukan Tuan dengan baik dan kita tidak perlu takut pada Gong Sun Zan. Han Fu setuju dengan usul ini dan mengirim Guan Chan SBG utusan kepada Yuan Shao. Tetapi General Geng Wu menolak usulan ini. Yuan Shao adalah orang yang tamak dan pasukan yang sedang kelaparan saat ini dan mereka bergantung pada kita untuk kelangsungan hidup. Mereka hentikan aliran pangan dan mereka semua akan hancur. Kenapa kita harus menyerahkan daerah ini ke dalam tangannya ini tidak lain seperti membiarkan harimau masuk ke kandang lembu. Han Fu membalas, aku adalah seorang teman keluarga Yuan dan aku mengetahui dengan jelas kemampuan Yuan Shao yang sangat lebih baik daripada diriku. Mengapa kau sangat iri? Geng Wu menghela nafas dalam-dalam, Jizhou telah kalah. Ketika berita mengenai hal ini tersebar keluar, lebih dari tiga nol pejabat di pemerintahan Jizhou langsung mengundurkan diri, tetapi Geng Wu dan Guan Chan bersembunyi di daerah pinggiran untuk menunggu kedatangan Yuan Shao. Mereka tidak menunggu terlalu lama, beberapa hari kemudian, Yuan Shao dan pasukannya tiba dan Geng Wu serta Guan Chan berusaha membunuhnya dengan pisau. Aksi ini gagal, Jenderal Yuan Shao, Yan Liang dan Wen Chou langsung memenggal Geng Wu dan Guan Chan saat itu juga. Hal pertama yang dilakukan Yuan Shao adalah mengangkat Han Fu dengan posisi yang tinggi dan memberi gelar jenderal yang memperlihatkan keberanian yang besar, tetapi urusan administrasi sehari-hari dipercayakan pada empat orang kepercayaan Yuan Shao, Tian Feng, Jusou, Xu Yu dan Feng Ji yang sedikit demi sedikit memperteli kekuasaan Han Fu. Han Fu yang sadar hal ini segera kabur meninggalkan segalanya, termasuk keluarganya dan berlindung di tempat gubernur Chen Liu, Zhang Miao. Mendengar infasi Yuan Shao, Gongsun Zhang mengirim adiknya Gongsun Yue untuk menemui Yuan Shao dan menagih janji. Aku ingin bertemu langsung dengan kakak mu dian dan aku punya banyak hal untuk dibahas kata Yuan Shao. Lalu Gongsun Yue kembali tetapi tidak jauh dia berkuda tiba-tiba Gongsun Yue melihat ada prajurit menghalangi. Kami adalah pengawal Perdana Menteri Dang Zhuo teriak pasukan itu. Gongsun Yue terbunuh di terjang panah yang langus menembus jantungnya prajurit Gongsun Yue yang berhasil kabur kembali dan menceritakan kejadian ini kepada Gongsun Zhang. Gongsun Zhang sangat marah dan berkata Yuan Shao telah menipuku dan sekarang dia mengambil semua hasilnya. Dia juga dia berpura-pura bahwa orang yang membunuh adikku bukanlah orangnya aku harus membalaskan dendam adikku ini. Gongsun Zhang membawa semua tentaranya untuk menyerang melihat keadaan ini. Yuan Shao juga mengerahkan tentaranya dan kedua belah pihak bertemu di sungai-pansungai ini dihubungkan oleh sebuah jembatan yang besar. Gongsun Zhang lalu berteriak dari seberang jembatan, penjahat, berani benar kau menipuku? Yuan Shao menjawab dari seberang jembatan dan menunjuk pada Gongsun Zhang, Hanfu telah menyerahkan padaku daerah ini karena dia TDK mampu memimpin apa hubungannya denganmu. Gongsun Zhang menjawab, sebelumnya kau kuanggap sangat setia pada rakyat dan mementingkan kepentingan negara dan kami semua mengangkatmu sebagai kepala dari konfederasi. Sekarang perbuatanmu membuktikan bahwa kau kejam dan licik seperti serigala bagaimana kau dapat menghadapi dunia? Siapa yang dapat menangkap dia Yuan Shao berteriak dengan kemarahan? Yuan Shao langsung maju dengan tombaknya Gongsun Zhang juga maju, keduanya bertarung hanya butuh 10 ronde untuk menunjukkan bagaimana kekuatan Yuan Shao yang sangat dasyat. Lalu Gongsun Zhang terpaksa mundur dan kembali ke dalam pasukannya tetapi Yuan Shao tetap mengejarnya sambil membunuh. Siapa saja yang menghalangi, ada empat jenderal Gongsun Zhang yang menghalangi, tetapi satu langsung terbunuh begitu melihat Yuan Shao dan tiga lainnya langsung lari ketakutan. Yuan Shao terus mengejar Gongsun Zhang yang lari menuju daerah pengunungan dia berteriak, turun, menyerahlah. Gongsun Zhang lari menyelamatkan diri panah dan busurnya terlepas dari pundaknya, helemnya jatuh dan rambutnya teurai ketika dia berusaha menaiki bukit yang curam dengan kudanya. Akhirnya kudanya jatuh dan Gongsun Zhang terhempas. Yuan Shao sekarang sudah sangat dekat untuk menusuk Gongsun Zhang dengan tombaknya, tiba-tiba muncul seorang anak muda dari balik bukit. Dia duduk di atas kudanya dengan tegap dan memegang tombak dia memacu kudanya ke arah Yuan Shao dan Gongsun Zhang merangka untuk melihat siapakah dia. Pendekar itu memilih tinggi badan sedang, memiliki alis tebal dan matu yang besar dahinya lebar dan tulang mukanya kokoh, seorang muda tetapi memiliki penampilan seorang pemimpin senior. Dia memakau pakaian berwarna putih ke biru-biruan, dengan helm berwarna perak dia melawan Yuan Shao. Mereka berdua bertarung sebanyak 50 jurus dan tidak ada satupun yang kalah. Kemudian pasukan penolong Gongsun Zhang tiba dan Yuan Shao terpaksa pergi kembali ke pasukannya. Pendekar itu tidak mengejar. Gongsun Zhang cepat-cepat berdiri dan bertanya siapakan nama pendekar itu. Pendekar itu langsung turun dari kuda dan berlutut, namaku adalah Zhao Zilong dari Changsan. Aku pernah melayani Yuan Shao tetapi ketika aku melihat dia tidak memiliki kesetiaan dan sangat ceroboh dalam mengurus rakyat, aku meninggalkannya dan aku dalam perjalanan untuk menemui mu pertemuan kita di tempat ini adalah suatu kebetulan. Gongsun Zhang sangat senang mendengar hal ini dan mereka berdua kembali menuju perkemahan dan merencanakan serangan berikut. Keesokan harinya Gongsun Zhang bersiap untuk bertempur, dia membagi pasukannya menjadi dua sayap. Dia tetap berada di tengah dengan 5.000 pasukan berkuda semua berkuda putih Gongsun. Zhang sebelumnya telah berjasa dalam melawan suku utara, suku Qiang di mana dia selalu menempatkan pasukan kuda putih di dalam pasukannya dan karena itu dia sering disebut jenderal pasukan kuda putih suku itu sangat takut padanya, sehingga setiap kali mereka melihat kuda putih mereka pasti akan lari ketakutan. Pada pasukan Yuan Shaoyan Liang dan Wenchou merupakan pimpinan pasukannya mereka masih kedua diberi seribu tentara pemanah mereka juga masing-masing berada di sayap kiri dan kanan di tengah ada Kuyei dengan 800 pemanah dan 10.000 pasukan infanteri dan berkuda Yuan Shao mengomandani pasukan di barisan belakang berkekuatan 2.000 pemanah dan 10.000 pasukan infanteri dan berkuda. Dalam pertempuran ini Gongsun Zan menempatkan Zhao Yeuei untuk pertama kalinya dan karena Gongsun Zan belum yakin benar dengan Zhao Yeuei maka dia ditempatkan di pasukan bagian belakang pemimpin pasukan di depan adalah Yan Guang dan Gongsun Zan sendiri memimpin pasukan di tengah. Dari pagi hari hingga menjelang malam, genderang perang terus berbunyi, tetapi pasukan Yuan Shao tidak bergerak Kuyei mengatur agar pasukan pemanahnya tersembunyi di balik perisai dua besar mereka mendengar bunyi petasan, genderang dan suara anak panah berterbangan ketika Yan Guang mendekati tetapi Kuyei tetap memerintahkan pasukannya untuk tidak bertindak dia menunggu sampai pasukan Yan Guang mendekatinya dan ketika telah cukup dekat, Kuyei membunyikan tanda dan ke-800 pemanahnya langsung memanah dan memenuhi langit dengan anak panah mereka Yan Guang yang kewalahan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Tetapi Kuyei yang merasa telah di atas angin memerintahkan pasukannya maju akhirnya Kuyei berhasil membunuh Yan Guang Jadi Gongsun Zan telah kalah dalam pertempuran ini kedua sayapnya yang harusnya membantu pasukannya di depan tertahan oleh Wen Chou dan Yan Liang pasukan Yuan Shao akhirnya dapat melintasi jembatan dan tiba di seberang sungai Kuyei yang pertama sampai ke seberang sungai langsung mengambil bendera Gongsun Zan dan mematahkannya melihat hal ini Gongsun Zan membalikan kudanya dan pergi Kuyei mengejar tetapi ketika dia telah hampir berhasil mendekati Gongsun Zan tiba-tiba muncul di hadapannya Zhao Yeui dengan tombaknya yang siap menusuknya setelah beberapa ronde akhirnya Kuyei terjatuh dan mati lalu Zhao Yeui menyerang pasukan Kuyei yang lain dan membalikan keadaan dia lalu kembali menuju jembatan dan membunuh semua yang menghalangi melihat hal ini Gongsun Zan memerintahkan pasukannya kembali ke jembatan dari pengintai yang dikirim untuk melihat jalannya perang Yuan Shao mendapat kabar baik bahwa Kuyei berhasil melewati jembatan, merebut bendera dan mengejar Gongsun Zan lalu Yuan Shao tidak peduli lagi dengan apapun dan dia beserta Tian Feng maju ke garis depan hahaha Yuan Shao tertawa, Gongsun Zan ternyata tidak bisa apa-apa ketika dia tertawa seperti itu, dia melihat di hadapannya Zhao Yeui pengawalnya langsung mengarahkan anak panah, tetapi sebelum mereka sempat menembakannya Zhao Yeui sudah berada di dekat mereka dan prajurit berguguran kemanapun Zhao Yeui lewat terhitung lebih dari 100 orang prajurit tewas dan terluka sehingga membuat semua prajurit Yuan Shao yang lainnya tidak berani menghalanginya karena keadaan sudah berbalik sekarang Gongsun Zan dan pasukannya berusaha mengepung Yuan Shao Tian Feng berkata Tuan, bersembunyilah di rumah kosong ini tetapi Yuan Shao membuang helmnya ke tanah dan berkata orang pemberani lebih baik menghadapi kematian di peperangan dibandingkan mencari perlindungan di balik tembok kata-kata ik penuh semangat ini memberi pasukannya semangat baru sehingga mereka bertempur mati-matian dan membuat Zhao Yeui tidak dapat menerobos masuk Yuan Shao lalu mendapatkan bala bantuan yang dipimpin General Yan Liang yang berjumlah 5.000 pasukan melihat hal ini Zhao Yeui hanya dapat berusaha membawa Gongsun Zan ke tempat yang aman mereka berusaha kembali ke seberang jembatan tetapi pasukan Yuan Shao terus menekan sehingga memaksa banyak pasukan Gongsun Zan terjun ke dalam sungai banyak yang tewas tenggelam karena itu Yuan Shao tetap memimpin pasukannya maju tetapi tidak lebih dari 2 km karena tiba-tiba terdengar dari balik bukit suara pasukan lain yang dipimpin oleh Liu Beis, Guan Yeu dan Zhang Fei di Ping Yuan mereka mendengar mengenai pertempuran antara Gongsun Zan dan Yuan Shao mereka datang untuk menolong sekarang ketiga bersaudara itu masing-masing dengan senjatanya langsung memacu kuda mereka ke arah Yuan Shao yang sangat ketakutan melihat ganasnya Guan Yeu dan Zhang Fei membantai pasukannya sehingga dia terpanah karena seolah-olah rohnya telah lepas dari tubuhnya dan terbang ke angkasa dalam hatinya dia berkata kedua orang ini bukanlah manusia pedangnya terlepas dari tangannya yang gemetaran dan dia lari menyelamatkan nyawanya dia berhasil melewati jembatan dan Gongsun Zan mengumpulkan tentaranya dan mereka kembali ke kemah setidaknya 500 orang prajurit telah tewas di tangan Guan Yeu dan Zhang Fei kala mereka merangsek mendekati Yuan Shao setelah salam yang singkat Gongsun Zan berkata jika bukan karena kau datang membantu mungkin aku sudah terjepit oleh pasukan mereka Liu Beis dan Zhao Yeu kemudian berbincang-bincang satu sama lain dan di antara mereka berdua timbul semacam ikatan batin yang merasa bahwa mereka akan selalu bersama Yuan Shao telah kalah perang dan Gongsun Zan pun telah kehabisan tenaga mereka hanya memperkuat pertahanan mereka dan pasukan tidak bergerak selama berbulan-bulan sementara itu, masalah pertempuran ini terdengar di ibu kota Chang'an dan Dangzuo diberitahu masalah ini penasehatnya Liu menemui tuannya dan berkata kedua pemimpin yang aktif akhir dua ini adalah Yuan Shao dan Gongsun Zan yang sedang berperang di Sungai Pan keluarkanlah sebuah titah kaisar yang memerintahkan mereka berdamai agar salah satu dari mereka tidak kehilangan muka dan mereka akan mendukungmu karena berterima kasih atas intervensimu bagus kata Dangzuo lalu dia mengiring utusan ke kaisaran Mamidi dan administrator ke kaisaran Zhao Qi untuk menemui kedua pemimpin itu ketika mereka tiba Yuan Shao keluar untuk menyambut mereka dan menerima titah kaisar itu dengan hormat kemudian kedua utusan itu juga pergi kepada Gongsun Zan dan juga melakukan hal yang sama keduanya menyetujui gencata senjata dan berdamai kedua utusan kembali ke ibu kota dan melaporkan hasil kerja mereka Gongsun Zan menarik pasukannya dia juga mengirimkan laporan kepada kaisar atas jasa-jasa Liu Beis yang akhirnya dijadikan gubernur Pingyuan salam perpisahan antara Liu Beis dan Zhao Ye Ue sangat menyentuh hati mereka memberi hormat satu sama lain lama sekali tampak air mata pada wajah mereka dan mereka terharu Zhao Ye Ue berkata, aku kira Gongsun Zan adalah pahlawan sejati tetapi sekarang aku melihat dia tidak ada bedanya dengan Yuan Shao mereka berdua sama tetapi kamu sekarang adalah bawahannya kita akan bertemu lagi lain kali kata Liu Beis kedua orang itu menghapus air matanya dan mereka pun berpisah Seng Naga kecil telah keluar dari sarangnya mencari Tuan yang pantas untuk dijunjungnya keduanya berpisah tetapi langit telah menentukan takdir mereka untuk bersama San Jian menyerang Liu Beis di sungai besar sekarang Yuan Su yang ada di Nanyang mendengar saudaranya sekarang berada di Jizhou mengirim pesan untuk meminta seribu kuda tetapi permintaan ini ditolak dan dia merasa kesal Li Wansu juga mengirim pesan ke Jingzhou untuk meminjam beras dari Liu Biao tetapi juga ditolak dalam kekesalannya dia menulis surat pada San Jian Gubernur Changsa suratnya berbunyi seperti ini ketika Liu Biao mencegatmu dalam perjalanan pulang itu adalah akibat saran dari saudaraku Yuan Shao sekarang mereka berdua telah merencanakan untuk menguasai wilayahmu di selatan oleh seban itu maka kamu harus segera melancarkan serangan pada Liu Biao aku akan menangkap saudaraku untukmu kau akan mendapatkan daerah Jingzhou dan aku akan mendapatkan Jizhou aku tidak dapat memaafkan Liu Biao kata San Jian setelah selesai membaca surat ini dia telah menghalangi jalan pulangku dan aku akan harus menunggu bertahun-tahun lagi jika aku melepaskan kesempatan ini untuk membalas dendam dia memanggil para bawahannya untuk rapat kau tidak boleh mempercayai Yuan Su, dia itu penuh tipu daya, kata Chang Pu aku ingin membalas dendam karena alasan sendiri apa peduliku terhadap Yuan Su ini kata San Jian dia mengirim Wang Gai untuk mempersiapkan 100 kapal kecil dan 20 kapal besar untuk membawa pasukan, kuda dan persediaan pasukan itu kemudian segera berangkat berita mengenai persiapan ini sampai kepada Liu Biao yang langsung mengumpulkan penasehatnya dan staffnya Kue Liang menyarankan padanya agar tidak perlu khawatir dan berkata Satempatkanlah General Wang Zou sebagai kepala pasukan di Jiangxia untuk melakukan serangan terlebih dahulu dan kau, Tuan, mendukung dia dengan pasukan dari Xiang yang biarkan San Jian melewati sungai dan danau apakah dia masih punya tenaga ketika mereka sampai di sini? Lalu Liu Biao memerintahkan Wang Zou untuk menyiapkan pasukan berjumlah 50 ribu pasukan dan pasukan itu diposisikan seperti yang diperintahkan Dikatakan bahwa San Jian mempunyai 4 orang anak Semua berasal dari istrinya yang bermargaul Nama mereka sesuai urutannya adalah San Che, San Kuan, San Yei dan San Kuang San Jian mempunyai istri kedua yang merupakan adik dari istri pertamanya dan dari istri yang kedua dia mendapatkan seorang putra dan seorang putri yang putra bernama San Lang dan yang putri bernama San Ren San Jian juga mempunyai anak angkat yang berasal dari marga Yeu dan memberinya nama San Hu dan San Jian juga mempunyai seorang adik bernama San Jing Ketika San Jian mau pergi dalam ekspedisi kali ini Adiknya San Jing dengan 6 anaknya berdiri di depan kodanya dan menjegahnya Dang Zuo masih menjadi penguasa negara Karena kaisar lemah seluruh negara penuh DGN pemberontakan Semua saling berebut daerah-daerah kita relatif aman tentram dan sentosa Aku merasa adalah sangat salah untuk memulai sebuah perang karena masalah sepele Aku harap kau pikirkan kembali sebelum kau memulai perjalanan ini San Jian berkata, adikku, Janagan berkata apa-apa lagi aku menginginkan agar kekuatanku dapat dirasakan di seluruh kekaisaran ini dan aku ingin agar sakit hatiku ini terbalaskan Ayah, jika kau harus pergi, bawalah aku bersamamu kata San C anak pertama San Jian Permintaan ini dikabulkan Ayah dan anak berangkat dalam perjalanan untuk menyerang kota Fan Kau Sekarang Wang Zhu telah menempatakan pemanah di sepanjang tepi sungai Ketika kapal-kapal San Jian tiba Maka langit telah dipenuhi oleh anak panah yang saling berterbangan San Jian memerintahkan pasukannya tetap berada di dalam tempat perlindungan di kapal Beberapa kali kapal-kapal itu seperti ingin menepi Tetapi langsung disambut dengan tembakan anak panah yang tidak terkira banyaknya Akhirnya seluruh anak panah pasukan musuh telah habis terpakai Dan San Jian memerintahkan agar anak buahnya mengambil anak panah tersebut Dan menembakannya kembali kepada pasukan Wang Zhu Pasukan yang berada di tepi sungai banyak yang terluka Dan akhirnya kabur pasukan San Jian kemudian mendarat Dua divisi masing Masing dipimpin Chong Pu dan Wang Gai diperintahkan menuju kemah Wang Zhu Satu divisi lagi dipimpin oleh Hong Dang sebagai pasukan pembantu total seluruh pasukan berjumlah 25.000 prajurit Dengan diserang dari tiga arah seperti ini Pasukan Wang Zhu Akhirnya tertekan dan dia terpaksa meninggalkan Fan Kau dan menuju Deng Cheng Meninggalkan kapal-kapalnya di dalam pengawasan Wang Gai San Jian memimpin pasukan mengejar Wang Zhu Wang Zhu akhirnya keluar dari bentengnya dan menantang perang di daerah terbuka ketika San Jian tiba San Che berada di samping ayahnya memakai baju zirah berwarna perak memegang bendera kebesaran San Jian Wang Zhu keluar bersama dua jenderalnya Zhang Hui dari Jiang Xia dan Chen Sheng dari Xiongjang Wang Zhu mengatang-ngatai musuhnya itu Kau bedemah pemberontak dari selatan Mengapa kau menyerang daerah kekuasaan keluarga kekaisaran? Zhang Hui menantang dual, Han dan Maju melayani mereka berdua Bertarung 3-0 jurus dan Chen Sheng yang melihat Zhang Hui tampak kelelahan Lalu datang membantu San Jian yang melihat Chen Sheng datang Lalu mengambil busurnya dan menembakkan anak panah yang langsung melukai Chen Sheng di mukanya Dan langsung terjatuh dari kodanya Panik melanda Zhang Hui yang melihat kawannya jatuh dan dia Tiba-tiba lengah hondang akhirnya menebas kepala Zhang Hui dan Zhang Hui pun jatuh dengan tengkorak terbelah dua Melihat kedua jeneral itu telah mati, Zhang Hui berusaha menangkap Wang Zhu yang turun dari kudanya Membuang helemnya dan berbaur dengan pasukan iklain San Jian memimpin penyerangan dan mengusir musuh menuju sungai Han Di mana dia telah memerintahkan Wang Gai untuk mengarahkan kapal-kapal itu ke sana dan berlabuh Huang Zhu yang berhasil lolos dan kembali melaporkan kepada Liu Biao San Jian terlalu kuat untuk pasukanku Kuei Liang dipanggil untuk dimintai sarannya dan dia berkata Pasukan kita yang baru dikalahkan sedang tidak mempunyai semangat untuk bertempuh Oleh sebab itu kita harus mempertahankan posisi kita Sementara itu kita meminta bantuan Yuan Shao dengan begitu kita dapat melawan Suatu langkah yang bodoh kata Cai Mao, musuh ada di depan gerbang kota Apakah kita harus diam saja dan menunggu untuk dibantai berikan aku pasukan dan aku akan keluar dan melawan sampai akhir Lalu Cai Mao diberikan pasukan berjumlah 10.000 prajurit dan pergi menuju Bukit Xi'an di mana di sana dia menyusun formasi Ketika Cai Mao mendekati posisi pasukan San Jian San Jian berkata, dia adalah adik ipar dari Liu Biao Siapa yang akan menangkapnya? Chang Pu mengambil tombaknya dan keluar setelah beberapa ronde saja Akhirnya Cai Mao kabur dan dikejar pasukan San Jian Pasukan San Jian membantai prajurit Liu Biao yang diketemukan sehingga seluruh padang rumput itu ditutupi oleh mayat di mana-mana Dan Cai Mao secepat kilat kembali ke kota Xi'an yang untuk berlindung 10.000 prajuritnya tidak ada yang ikut kembali bersamanya Kui Liang marah dan berkata, Cai Mao harus dihukum mati sesuai dengan hukum militer kekalahan ini semua disebabkan karena dirinya Tetapi Liu Biao engan untuk menghukum adik dari istri yang baru saja dinikahinya San Jian mengepung Xi'an yang dan setiap hari menyerang tembok kota suatu hari angin kencang bertiup dan mematahkan batang tempat bendera kebesarannya berkibar Pertanda sangat buruk, kata Hondang. Kita harus kembali San Jian berkata, aku telah memenangkan setiap pertempuran dan kota akan segera berhasilku kuasa Apakah aku harus kembali akibat kebetulan ini? Dia tidak mengindahkan saran itu dan lebih meningkatkan serangan pada tembok kota di dalam kota Para pasukan bertahan juga melihat pertanda Kuei Liang berkata, semalam aku melihat bintang jatuh dari langit tepat di arah daerah San Jian Jika perhitunganku tepat maka yang akan mengalami nasib naas itu adalah San Jian Kuei Liang menyarankan Liu Biao meminta bantuan Yuan Shao secepatnya Lalu Liu Biao menulis dia lalu bertanya siapakah yang bersedia mencoba keluar dari kepungan dan berusaha meminta bantuan Yuan Shao Lu Gong Seorang pendekar dengan kekuatan besar menawarkan dirinya untuk tugas tersebut Kuei Liang berkata, jika kau menerima tugas ini, maka dengarlah nasihatku kau akan diberikan 500 tentara Carilah pemanah dua terbaik terjanglah formasi musuh dan pergi ke bukit ksian kau akan dikejar Tetapi siapkanlah di atas bukun 100 orang prajurit yang akan menjatuhkan batu-batu besar dan siapkan lagi 100 Prajuriti di dalam hutan untuk menyerang musuh tiba-tiba dengan panah ini belum akan menghentikan pengejaran mereka Tetapi cukup untuk menghambat mereka jika kamu tetap dikejar Berikan tanda dengan membunyikan petasan dan pasukan dari kota akan datang membantu jika kau tidak dikejar Maka paculah kuda secepatnya dan pergilah esok adalah waktu yang tepat karena bulan tidak terang dan bintang tidak cerah Lu Gong setelah menerima instruksi ini langsung menyiapkan pasukannya dan segera setelah hari gelap dia keluar melewati gerbang timur Sanjian yang berada di kemahnya mendengar suara teriakan dan prajurit melapor padanya Ada sekelompok pasukan berkuda yang keluar dari dalam kota Sanjian langsung menaiki kudanya dan berkuda dengan 30 orang pasukan berkuda lainnya Untuk melihat apa yang terjadi pasukan Lu Gong telah bersembunyi dalam hutan Sanjian berkuda mendahului mereka dan dia menemukan dirinya sendirian dan terlalu dekat dengan musuh Lu Gong Lu Gong lalu berbalik arah dan melawan dia Tetapi hanya beberapa jurus lalu Lu Gong kabur lagi ke arah perbukitan Sanjian mengikuti lalu kehilangan jejaknya Sanjian mencoba menaiki bukit itu Lalu tiba-tiba bunyi Gong terdengar dari atas bukit batu-batu berjatuhan Semetara dari dalam hutan panah-panah berterbangan Sanjian terkena beberapa panah dan juga terkena bebatuan yang mengenai kepalanya dia dan kudanya terbunuh Sanjian hanya baru berusia 37 THN ketika dia wafat Tubuhnya tertindibat cuon-cuon dan badannya penuh dengan anak panah yang menancap Pasukannya yang menyertainya dapat dihancurkan dan tidak ada yang selamat Dari ketiga nol orang itu Lu Gong lalu membunyikan tanda Dengan tanda ini Wang Zhao, Kuei Yeue dan Cai Mai memimpin 30.000 pasukan dan keluar membantai pasukan Sanjian Ketika Wang Gai mendengar suara pertempuran, dia membawa pasukan dari kapal dan bertemu DGN Wang Zhao Hanya dalam beberapa jurus dia berhasil menangkap Wang Zhao yang dijadikan tawanan Chang Pu keluar untuk menyelamatkan Sanjian ketika dia sedang mencari jalan untuk kabur Dia bertemu DGN Lu Gong Chang Pu langsung memacu kudanya melawan Lu Gong dalam beberapa jurus Lu Gong tertusuk tombak Chang Pu dan jatuh pertempuran itu makin kacau dan berlanjut hingga hari terang Ketika setiap pasukan itu menarik diri Li Ubiao memerintahkan pasukannya kembali ke dalam kota Ketika dia kembali ke sungai, dia mendengar bahwa ayahnya telah gugur dan tubuh ayahnya telah dibawa oleh musuh Dia menangis keras sekali dan seluruh pasukan ikut menangis Bagaimana aku dapat kembali ke rumah sedangkan tubuh ayah ada bersama mereka tangis Sanjian Wang Gai berkata, kita mempunyai Wang Zhao sebagai tawanan Biarlah seseorang masuk ke dalam kota dan membicarakan perdamaian Dan menukar tawanan untuk jasad Wang kita Baru saja dia selesai berbicara tiba-tiba ada seseorang yang berkata Aku adalah teman lama Li Ubiao, aku mau jadi sukarelawan untuk misi ini Orang itu bernama Hwan Ji, seorang pengurus administrasi tentara Sanjian setuju lalu Hwan Ji pergi dan membicarakan masalah perdamaian Li Ubiao berkata pada Hwan Ji, jasadnya telah kutaruh dalam peti mati dan dapat segera dikirimkan secepatnya setelah Wang Zhao dikembalikan Marilah kita menghentikan perang ini dan tidak akan pernah lagi menyerang satu sama lain Hwan Ji berterima kasih dan dia pun berpamitan Tetapi ketika Hwan Ji baru saja menuruni tangga istana Kuei Li yang tiba-tiba masuk dan berkata Tidak, tidak biarkan aku bicara dan aku akan memastikan tidak ada satu musuh pun yang dapat selamat Aku harap kau perintahkan orang untuk memenggal orang ini lalu jalankan rencanaku Wang Yun mempersiapkan taktik berantai Ini adalah yang Kuei Li yang katakan, Sanjian sekarang telah tiada dan anak-anaknya masih sangat mudah Manfaatkan momentum ini untuk menyerang ke selatan dan itu semua akan menjadi milikmu Dan sekali pukul jika kau mengembalikan mayantnya dan membuat perjanjian damai Kau akan memberi mereka kesempatan menjadi kuat dan suatu hari mereka akan kembali ke Jingzhou Tetapi bagaimana aku akan meninggalkan Wang ZHU di tangan mereka kata Liu Biao Kenapa tidak mengorbankan seekor burung untuk seekor naga? Tetapi dia adalah temanku dan untuk membiarkannya adalah suatu yang salah Lalu Hwan Ji diperbolehkan untuk kembali dengan membawa berita bahwa jasad Sanjian akan diserahkan Apabila Wang ZHU dikembalikan Sanjian membebaskan tawanannya, membawa peti mati ayahnya dan pertempuran pun selesai Sanjian dimakamkan di dataran di Kuei, ketika upara berakhir Sanjian bersama pasukannya kembali pulang Di Changsa, salah satu daerah di selatan sungai besar, Sanjian mengantikan Sanjian memerintah Dia memerintah dengan sangat baik dan dermawan, dia mengundang banyak dua orang berbakat dan pemberani ke sisinya Sementara itu, Dang Zuo di ibu kota Changan, ketika mendengar kematian Sanjian berkata Kegelisahan di dalam hatiku sekarang telah hilang Dia bertanya, anak-anak seperti apakah yang Sanjian miliki dan ketika mereka memberitahunya bahwa yang tertua baru berusia 17 T Hain Dia langsung senang dan seketika itu juga seluruh kegelisahan hilang dari kepalanya Dari saat ini dan seterusnya, kesombongannya makin menjadi-jadi dia mengangkat dirinya sendiri menjadi guru kaisar Sebuah gelarik sangat terhormat dan seluruh tindakannya sudah selayaknya bahwa dialah yang kaisar Dia mengangkat adiknya, Dang Min menjadi penguasa Huazhao dan memberikannya jabatan Panglima Besar Pasukan Kiri Keponakannya Dang Wang diangkat menjadi penasehat kekaisaran dan memberinya kekuasaan atas pasukan penjaga istana dan setiap orang di keluarganya diberi gelar kehormatan dan jabatan tinggi 80 km dari ibu kota Changan Ada sebuah kota bernama Mei Wo, kota yang sama persis seperti Changan Ada istana, lumbung beras, gudang harta, gudang senjata Sebenya pembuatannya membutuhkan 250.000 orang di sini Dang Zuo mengumpulkan harta yang cukup untuk digunakan selama 20 tahun oleh kaisar Dia memilih 800 wanita cantik 2 untuk ditempatkan di kota ini Kekayaan yang ada di kota ini tidak dapat lagi dihitung semua keluarga dan pendukungnya hidup di kota ini Dang Zuo mengunjungi kota ini dalam interval sebulan sekali Dan setiap kunjungan seperti acara penyambutan kaisar dengan setiap pejabat dan jenderal harus menunggunya di sisi-sisi jalan dan memberinya hormat dengan membungkuk ke arah utara Terima kasih